Hey guys, what up? Welcome back to my channel, and welcome to another episode of Ngomel Ngomel, ngobrol with Amel Kau gak ngomel artinya apa? Ngobrol bareng Amel Enggak, orang lu mau gue main Lina Redding Kenapa sih Jill? Kenapa sih? Kenapa dateng ke sini? Lah kan, bikin-bikin konten Oh my god, seneng banget Jadi kan gue udah pernah nih, ngomel sama Andy, Kak Yusof Dua-dua kali, terus kayak undang siapa ya? Tadinya gue pengen undang yang lain sih, tapi ya adanya lalu gimana ya? Gue juga mau sama Tapi dia juga tadi yang ngomongin langsung ke gue Oh my god, Jill, kenapa tiba-tiba main Twitter sih? Loh gue udah lama kali dari Twitter Kapan? Dari kapan? 2011 Tapi baru aktif lagi, apa emang selalu aktif? Selalu aktif, tapi memang ada sempet momen gue gak aktif tuh 2015-an? 2016 Oh tapi, maksudnya sebelum Twitter sekarang lagi-in lagi tuh lo udah main Oh, iya soalnya dia kocak banget cuy Maksudnya lo sama Kak Yusof Kak Yusof tuh kayak, oh orangnya tuh cool gitu kan Lo tuh kenapa tiba-tiba nih anak Itu lucu sih, yang kemarin Enggak lo Kayak dia nge-Twitter tuh kocak-kocak banget gitu Jadi, dan gue kayak jam 3 pagi, jam 2 pagi gitu suka Liatin nih anak, kocak juga gitu Kemarin lo nge-upload siapa tuh anak kecilnya itu kocak-kolek Ini kaget cuy Gue jadi ngeri Jadi gue jadi ngeri Yaudah, gila gue kenal sama Ajil tuh dari kecil ya Iya, dari kecil Gue inget banget di backstage Sebuah acara deh, kalo gak salah di RCTI atau apa gitu Kotak, namanya kotak Apaan? Di dalam kotak In? Inbox? Memang pertama kali kita inbox? Bukan yang di Global TV 100% ampuh Iya 100% ampuh Yang di Manggara itu bukan Iya, oh my god Yang setiap kita kelar perform Itu pasti lo juga Mobil kita dikejarkan sama orang Oh my god, yes That's so Itu kayak ancient times It's amazing sih Gue suka banget Nah terus, tapi kita emang pernah kenalan beneran kayak Amel, Ajil? Emang pernah? Pernah sih inget gue Ketika gue yang, gue sama boyband Sama teman-teman boyband Kayak, halo aku Amel Carla gitu Oh gitu Lo dengan centilnya, lo yang emang gak berubah sampe sekarang Oh my god Gak centil, kalo dulu tuh, kalo dulu kan kayak Centil, kalo sekarang tuh Hei, gue ambil kakai Iya, kalo sekarang tuh yang Berisik Gak berisik sih, lebih fun aja Halo gue Amel Gak cocok, gak cocok Oke, gue jaim, gue jaim coba ya kayaknya Gak cocok, gak cocok Halo Hai, Ajil disini Gue tadi shock banget Jadi kita tuh abis syuting rumpi guys Makanya kalo kalian bingung kayak muka Amel menor banget gitu Iya, kita abis syuting rumpi No secret Terus kita tadi main Fitnah atau Fakta Seru ya? Seru banget Tante Feniro Pokoknya gue pernah dirumpi Pernah kayak dark times lah gue dirumpi juga Yaudah, tapi seru banget Makanya gue hari ini undang Ajil Ajil sehat? Alhamdulillah sehat Amel sehat? Alhamdulillah dong Nih ya, kalo balik-balik lagi Dulu kan lo penyanyi kan? Nah, terus kenapa Kita tiba-tiba pernah ketemu di sebuah kantor PH casting sinetron? Oh iya? Iya, bener Iya kan? Iya Kenapa tiba-tiba? Justru sebenernya awalnya kan gue bukan nyanyi Oh artis Iya gue dulu main Gue iklan Oh iklan apaan pak? Iklan tahun 2009 Iklan? Ya iklan banyak ada beberapa brand Jadi gini Jadi gini sebenernya Tujuan gue awal ke Jakarta itu yang pertama Bukan gue yang menjajar dana entertain Maksudnya? Kakak gue mau masuk pramugari Alhasil gue sama nyokap Ya sama kakak Ke Jakarta Tapi di tengah jalan gak jadi Akhirnya balik lagi ke Medan Dan Oh lu base di Medan? Gue base di Medan Gue lahir di Medan Horas? Horas 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 Terus-terus Iya Jadi nah Jadi gue itu dari dulu Dari kecil dari umur 6 tahun itu Udah mengenali dunia entertain Gue Ikut lomba fashion show Oh my god Gue diajarin acting Itu di Medan Nama tempatnya Andika Production Jadi nama guru gue Om Andika Jadi gue dari umur 6 tahun Gue diajarin kayak gitu Sampai Akhirnya Om Andika bilang Kalau ke nyokap gue Ajil Iya ke Jakarta aja Coba jajal entertain Ya gue pasti tanya pas kecil ya Mau Mau aja lah ya Mau dong Mau jadi artis gitu Yaudah akhirnya coba Iklan Ini tahun berapa 2007 Kok bapak 6 tahun 2009 Iya gak setelah Setelah itu kan Kan mulai dari 6 tahun Mohon maaf Kan gue umur 8 tahun Gue pindah ke Jakarta Eh coba di Jakarta 2009-2010 Iklan langsung Iklan Gue awalnya ikut lomba model dulu Di Plaza Semanggi Aduh anaknya model banget Bukan lagi Gak awalnya ikut lomba model Di Plaza Semanggi Setelah itu Ada agency Bilang mam anaknya lucu nih Coba ikut casting Gitu Gue ikut casting iklan Alhamdulillah Casting pertama dapet Wow Iklan apa susu? Enggak Iklan bumbu masak Merah Anaknya micin banget pak Bukan Bukan yang micin Yang Udah abis itu Setelah gue Satu tahun di iklan Nah ketemu sama Yang Mau bikin boy band Mama yang sama Anak-anaknya Eh gimana kalau kita bikin boy band Bener sih Soalnya kan yang lain Juga ada beberapa yang anak iklan Iya Biasanya banyak yang ada Anak yang iklan Bener Nah ini kalian perlu ketahui dulu nih Jadi pada tahun Mungkin Awal 2005-an kali ya Semua orang yang di Yang Maksudnya Mostly artis cilik gitu-gitu tuh Banyakan Untuk main sinetron tuh Lo harus dari iklan dulu Right? Bener Karena gue dulu juga gitu Nah dulu gue Di sinetron pertama gue tuh Sama Biyongan Iya Mutiar Hati 2 namanya Nah itu tuh gue Satu-satunya Anak yang bukan anak iklan And then kayak Ya ibu-ibu tuh pada kayak Eh anak lo bukan anak iklan Gitu loh Dan They hate me for that Oh dulu tuh ada ya? Ada Artinya kayak gitu ya? Semuanya cuy Soalnya semuanya tuh Anaknya udah pernah iklan Dan kalau lo udah iklan Kadang-kadang lo udah kayak Masuk TV gitu kan Jadi harga lo tuh Lebih mahal Biasanya gitu Terus gue kan kayak Cuman pengen jadi artis Gitu kan Biasalah anaknya narsis gitu Terus Yaudah pada nge-hate Nah sekarang lo Eh enggak Maksudnya ibu-ibunya dulu nge-hate Nah Abis dari iklan lo langsung nyanyi? Iya Ikut Itu umur berapa? Itu umur 10 tahun Oh iya 10 sampai 13 ya? Iya 3 tahun Oh my god Terus lo SMP? SMP iya SMP udah gak nyanyi lagi? SMP Masih nyanyi? Pokoknya gue Seingat gue ya Itu kelas Kelas 2 deh Kalau gak salah Udah bubar Terus yaudah Akhirnya gue langsung Terjun ke dunia acting Acting Nah Yang gue inget tuh Di tahun 2014 ya gak sih? 2014 kan Kita ketemu Jadi di kayak Ruang tamu gitu Terus bener-bener gue duduk Dan duduk kayak Eh Apa kabar? Ajil Amil Pokoknya gitu deh Aneh banget kan Gue pake Iya gitu lah Nah terus Mau shooting sinetron Tapi gak jadi Gak jadi sinetron Itu isinya temen-temen kita semua kan? Bener ada Andy Ada Andy Disitu tuh gue ketemu Andy lagi cuy Setelah sekian lama Setelah kayak 5 tahun Gue juga dulu Kecil-kecil ketemu Andy kan Iklan-iklan bareng Iya pasti Yang ini mampet Ini enggak Soalnya dulu tuh Kalau lo casting iklan Karena isinya temen-temen lo juga Jadi kayak seru gitu kan Jadi ya Terus dulu tuh pasti Pasti kita ngerasain jamannya main PSP sama Nintendo DS Oh my god Itu gue gak pernah punya sih Karena Mungkin yang cewe-cewe Nintendo kali ya Karena kan yang Cue-cewe yang Nintendo deh Kuging Mama Kuging Mama Bener-bener Nah soalnya gue tuh ini Anaknya gak suka main game Jadi enggak Dulu bahkan Game Boy Tamagotchi gue pengen banget gak dapet Gue gak punya Tamagotchi Iya Tapi lo main PSP Gue tau lah kalau cowok-cowok tuh Sambil nunggu gini-gini kan Iya PSP yang ditaruh di atasnya itu ya Apa sih kasetnya itu loh Itu DS yang ditaruh di atasnya Oh PSP PSP tuh yang udah kayak gini Seru deh tapi PSP Slim Iya aku dulu tuh Iya itu mahal kan Udah punya Slim tuh berasa Sultan Bener Nah terus Kita main sinetron tapi gak jadi Tapi lo jadi main sinetron ya Waktu itu ya Beda judul ya Beda judul Beda judul Yang lo sama Andy bu kan Takut jatuh cinta Enggak ya Iya gue sempet disitu Bidadari Tapi pas gue masih sama Wayband Oh really? Iya kan bertiga main disitu Oh iya Abis itu Baru yang sendiri-sendiri Baru Iya maksudnya baru lo pergi Iya baru lo jadi artis sendiri Akter sendiri Baru bubar Nah terus kayak lo kan juga main film kan Jill Berarti dari sinetron ke film Iya Itu menurut gue the apa ya Tapi pas boyband itu pernah main film juga Film apa? Ada ada judulnya Judulnya? Ada gue Oh judulnya ada? Panjang panjang Ada apa dengan Jill? Enggak Beda Ada emang film yang buat kita bertuju Oh iya Yes Kayak yang anaknya Pops juga gitu Tapi beda Beda Lebih laku filmnya anaknya Pops Oh iya Iya lah terjun-terjun Iya gak paham Oh gitu Berarti kayak emang sebenernya Ada dasar nyanyi Maksudnya Ya ada Basic lo tuh sebenernya bukan nyanyi ya Iya Tapi malah Iya basic gue itu modeling sama acting Acting Tapi kita tuh mirip tau Waduh Asik banget nih Tau gak kenapa Soalnya gue juga awalnya dari modeling Tapi kebetulan modeling kayak anak gendutan sehat gitu loh Aku anak sehat itu Tubuhku kuat Bener Tubuhku kuat Terus mukul judinya Menangin gue Kalau gitu Enggak Gue juga Gue pernah model kayak SN Fashion Show Terus juga baru acting-acting Gue tuh jarang Gak pernah bukan start dari iklan Menurut gue lo Lo dulu MC host kan Bener Lo tuh naik banget waktu nge-host Bener Gue dulu memang sinetron terus ke host Sebenernya host sinetron Sinetron host gitu Terus abis itu yaudah deh Sekarang begini awak Main Youtube Lo main Youtube juga gak? Main dong gue Lo kok katanya banyak yang komplain tau Kenapa jarang nge-cover di Instagram Oke Sebenernya gue anaknya mood-moodan sih Mel gue Cover gak ya? Udah-udah Udah tau nih Oh ini lagunya enak nih Cover Ah Udah Set terbahan Esok deh Jadi mager Main TikTok aja lah Gue tau banget tuh Apalagi kayak lagi di rumah aja gini kan Iya Bener Iya lah Kayak Terus lo kemarin Sebelum pandemi Ada berapa film yang jalan? Sebelum pandemi itu Ada Yang belum tayang ya? Yang belum tayang Ada Tiga Tiga Masih nunggu tapi udah selesai semua? Udah yang dua udah kelar Eh Iya dua udah kelar Satu masih Satu masih ongoing Soalnya susah ya Iya gitu Itu keren sih menurut gue Bahkan gue nontonin dari Instagram lo aja Yang mana tidak ada yang tau Tapi Tapi mantap Tapi itu Kayak keren gitu Totalitas Gue bakal nonton Please undang gue di premiere pak Fiks Lo mau berapa tiket? Satu aja lah Jomblo Oh iya iya gak apa-apa Gue juga Santai lah kita happy men Bapak lo yang mancing saya Jomblo sekarang Jomblo sekarang Memang jomblo Jomblo Buat ngiklanin bareng gue Kenalan juga gak pernah gitu kan Tapi Ya udah kenalan Abis itu kita bikin kayak challenge gitu kan Buat kopi Terus kita kayak Oke Ya udah gitu dulu Halo Syakir Dateng lah kesini Sini Kir Assalamualaikum gitu Kalau sama dia Wih ngaji ntar kita Iya bener Nah terus Kan lo udah jadi aktor Udah jadi penyanyi Apa lagi yang lo belum lakukan? Bisnis? Oh lo pengen jadi bisnis Apa? Dibilang apa? Kira-kira Bakalnya Maunya Pengennya F&B menarik gak sih? Food and beverage emang sih Dan itu menurut gue Tipe bisnis yang fast gitu loh Iya Atau juga kalau rugi Atau memang kurang bagus Sakit-sakit banget gitu ya Gak kan Gue sempet Gue sempet coba jual Sempet coba bikin kaos juga Sempet punya brand juga Ini kayak kaos-kaos Maksudnya streetwear gitu? Iya streetwear gitu Pernah punya Tapi emang stop Iya sih Gue juga pernah ngedalanin Gak jalan-gak jalan Stop juga? Gak karena mungkin karena kala itu Pasar streetwear belum semenarik sekarang Sekarang kan emang apa-apa Orang kan banyak banget sekarang yang Bangga pake lokal brand Bener Gue kemana-mana Gue pake ini Gue pake itu Itu banyak yang kayak gitu sekarang Dulu Sedangkan dulu tuh gak ada Gak apa-apa Santai-santai Gak apa-apa Paling nanti Nanti denger pada Kok bisik-bisik Ajil gitu Kita memang lagi Wih Bisik-bisik Lagi ghibah Lagi ghibah Bener Terus Kemarin lo abis main web series kan Sama Kaprily Andy Sama Kak Debo Sama Kak Debo juga Lo dari dulu gak sih Nanti kenal Kak Debo dari I doang gak? Enggak Oh my god Halo Kak Debo Tapi gue pernah Sama Kak Debo Kita kayak ke Ngapain sama Kak Debo? Enggak Off air Ke Sorowako namanya Gue jadi host Gue jadi host Dia jadi penyanyinya Mantap Itu udah kayak duo banget Terus Jadi kan dia kayak umur berapa ya Sebelas kali ya Boleh persis abis dulu cilik lah Terus Dia main ETV Jadi kan kita udah selesai ETV Gengengeng Jebruk Masuk lah dia ke got Patah tulang Hah? Eh sininya Sininya pokoknya robek gitu deh Terus yaudah Akhirnya ke rumah sakit sih Soro wako Mantap Halo Kak Debo Itu chaos banget Gue beneran kayak Kak Debo kenapa dia main ETV Lagi-lagi First impression lo Debo Kakinya patah Emang chaos banget Tapi kemarin seru gak? Lo get married berapa lama sih? Seru banget Shootingnya 39 hari Sebulan lebih ya Tapi sebelumnya lo kenal Kak Prili Sebelumnya kenal Gue di webseries Negeri 5 Menara Oh Kenal disitu Kalau sama Debo baru? Kalau sama Debo baru Sama Andy? Sama Andy Udah lama kenal Tapi Udah lama gak ketemu? Ini proyek pertama gue sama Andy Hah? Iya Yang bener Yang bener Eh kita juga Kalo dipikir-pikir gak pernah proyek bareng tau Oh gak Gue pernah proyek pertama sama Andy Yang gak tayang Yang sempet gue sendiri itu Yang ada sama temen-temen kita juga Yang apa Yang dia jadi cepot Oh Iya bener Itu gak tayang ya Iya Kita gak pernah bareng tau Oh ya Allah Eh ya Allah Sorry Gua bego Gua pernah satu proyek sama Andy Bidadari takut jatuh cinta kan Andy Oh iya Salah dia Salah dia bukan salah gue Emang ini muter-muter aja isinya podcastnya Tapi disitu adegannya kan emang kita gak temenan Oh ibu Suwan Lo geng galak Ada gengnya lagi bertiga lagi Nah di get married kalian jadi deket banget Bener-bener jadi bro Seru banget sih ya Iya alhamdulillah keluarga baru Mel Bener Bener banget dan selama sebulan lebih 9 hari itu kayak Iya sih Ketemu dia lagi Dia lagi Jadi emang Dan juga 80% Eh 70-80% itu scene-nya kita berempat Dan seru-seruan kan Dan adegannya itu bukan yang temenan biasa doang Emang yang Wah apa lo Toyor-toyor gitu Jadi emang Kalau untuk noyor itu kan pasti kita butuh Kemistri yang lebih dong ya Bener-bener Gak mungkin lo baru kenal berani noyor Jadi pas udah Jadi makin sering noyor kayak Udah fun aja gitu Iya sih Bener soalnya Apa Andy Caprilli kan juga di Instagramnya bilang kan Kayak nemuin keluarga baru Padahal lebih kecil semua kan Iya Iya sih Yang seumuran Debo Debo 23 Hah? Kak Debo 23? Yes Oh my god Kak Debo udah tua Wow Berarti dia jatuh dari ATV itu gak semuda itu guys Udah tua bener Bener Nah Sekarang nih ya Kemarin-kemaren Kan awal suka main TikTok kan Nah ternyata Bapak tuh juga TikTokers bang Sangat ya Kemarin kan gue udah ngundang Kak Selos kan Kak Selos, Kak Oldab, sama Kak Aldo Sekarang gue undang lo Halo Bayu Woy Bayu Ateng Ya semuanya nih Lo kenapa tiba-tiba main TikTok? Sebenernya sih Karena gabut ya Lalu masa pandemi Itu bener-bener lo di rumah aja Ya udah gue di rumah aja kalau enggak Ya Masak Lo belajar masak men Dan belajar masak gue dari TikTok Pasti ngeikutin yang ini ya Mohon maaf BH 2 BH 10.000 Iya Itu Tapi itu Gue lebih duluan lagi Gue ikutin Gue masak Terus Coba-coba aja gitu Awalnya cuma Coba-coba Enggak abis itu Ya gue gitulah Kebiasaan gue di rumah Yaudah paling Ngaji sama kakak gue kan Pas puasa juga gitu kan One day one juice Terus Udah kelar Ya gabut juga kan Apain ya Terus ngeliat TikTok Udah TikTok sebelumnya gue udah coba main Tapi dikit-dikit doang Yang biasa-biasa doang Terus Kayak seru juga deh Kalau dicoba Bukan diseriusin maksudnya Dijadiin Iya bener Lagi kosong TikTokan ah Tapi Lo naiknya cepet banget cuy Ngerti gak sih Kayak Iya lah lo baru berapa Paling dari pas pandemi kemarin kan Udah kayak likesnya 2,5 juta Terus juga followersnya 185 lebih kan Iya Gue gak Gitu lah gue gak tau Tadi gue liat Ih banyak banget Yang merhatiin banget Gue seneng banget dia merhatiin Oh my god I love you Anjil Oh Nah Terus lo di TikTok ketemu temen-temen baru kan Yes Di GP ini GP GP itu artinya apa sih Gak tau Kepanjang Eh GP Emang gue pikirin Gak tau GP GP aja Beran GP aja Gak di kepanjang kan Isinya siapa aja sih Kita total ada 20 Eh sorry Itu gabung sama cewek Kita 15 kan 16 Oh my god Dan itu artis TikTok semua ya Pasti banyak anak alazer Iya Anak alazer Iya Jadi Awal-awal TikTok Pas masa pandemi tuh terkenal banget kan Yang kayak Bayu Sumpah isi SVP gue tuh Bayu semua cuy Buset nih orang siapa ya Muncul terus Tapi fun Ngeliat-ngeliat TikTok itu Emang fun juga ya Akhirnya Waktu itu pertama kali Gue Coba Dancenya si Ateng Mama muda Terus di reply sama dia Iya pas gue Itu tuh Pecah tuh videonya tuh rame Yang nonton Yang like juga banyak Wih kaget dong gue Terus si Ateng juga komen Nah tapi tuh kita belum Belum follow-followan Terus Apa gitu Gue lupa Kayak ada video selanjutnya Baru akhirnya follow-followan Terus Yaudah Akhirnya gue Ditanya Jill Apa ID lain lo apa Kira Kok lucu banget Iya Akhirnya ID lain Terus kayak temenan Itu dia mau Deketin lo kali PdKT Halo Ateng Ah malu Ateng Nah abis itu kita sering Zoom bareng Semua maaf banget Tadi gue bakal mikir Kita Sering Zumba bareng Sambil belajar Ngedance Kan maksudnya gitu One Two Three Four Tapi lo mau Niatin TikTok Enggak ya Enggak Buat fun-fun aja Buat fun aja For fun aja Tapi kalo emang ada Endorsement yang ke TikTok Youtube lo masih jalan Masih masih jalan kok Subscribe Ajel Dito Tadi juga dibahas tuh Rupi Enggak Enggak No secret Mantap Halo Tantu Fanny Rose Ini Apa namanya Biasanya Youtube lo isinya apa Youtube gue Gue isinya cover Terus Sebelumnya sih daily vlog Oh kayak lo jalan-jalan kemana Gue jalan-jalan kemana Gue vlog Apalagi kalo promo-promo film gak sih Seru banget kan Tapi gue Gue belum pernah promo film di vlog gue sih Oke Lupa Oke Lebih kayak mungkin waktu syuting yang Itu anak Garuda Oh Oh iya kan keluar negeri ya Seru banget Itu kan kita yang Kita janjian mau ketemu Waktu itu lo lagi di Paris Dari sekian banyak Pekerjaan yang pernah lo jalani Asik Influencer Iya ya kan Terus juga Youtuber Aktor Penyanyi Pemain iklan Amin Beran ambasador Amin 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 What's your favorite thing Kayak Your favorite job gitu Di antara semuanya Shooting yang apa yang paling Berkesan Iya Negeri Lima Menara Sama film Anak Garuda Web series Negeri Lima Menara Kenapa tuh Karena itu Produksinya Keluar negeri Total Total Keluar negeri Seru ya Negeri Lima Menara ke London Anak Garuda ke Paris Seru banget Sebenernya mungkin kalau buat Jalan-jalan bisa ML ya Kita jalan-jalan gitu kan Liburan Tapi gue gak pernah kebayang Seorang gue Bisa Keluar negeri dan Membuat karya Disana gitu loh Shooting lo Bekerja sama-sama PH disana Itu Wow Beda gitu Dan kru-nya juga ada orang-orang sana Kru-nya kita pake orang sana Oh my god Seru banget Iya Pake PH disana juga Jadi kayak Maksudnya mungkin Lebih gampang Untuk kayak nyiapin Barang-barangnya gitu Iya Iya Gak mungkin dong Kita bawa-bawa semua kan Jadi emang kerja sama Sama PH yang disana Kenal orang-orang sana Jadinya Seru banget Jadi kayak Gila gue gak pernah nyangka gitu loh Karena kan Yang gue tau Ya itu kan Eropa Paris itu udah worldwide lah ya Dan PH-PH disana pasti udah PH-PH besar gitu Terus kayak Gue bisa bikin Mereka juga Gue syuting disana Gue buat Karya Terus ditonton Wah Kan keren gitu Semang bangga gitu Bersyukur banget gue Iya sih Iya bener-bener Gue gak pernah syuting ke luar Maksudnya ke luar kota ya Insya Allah Amin Amin Allah Amin Tolong Pak Produser Actingnya Amel ini Wah Jangan tanya Amel tuh actingnya bisa bener-bener Icebreaker Mencuri perhatian loh Lebih Gak seriusan Agil 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 Jill thank you so much Udah mau Dengomelin Diomelin Sama Amel Thank you banget Udah ngomelin gue Yes Sama-sama Yaudah lah Guys Jangan lupa untuk subscribe Youtube-nya Agil Agil Dito Yang ngepostnya kapan Kalau inget Iya Dan juga follow Instagram-nya Agil Instagram at Agil underscore D-I-T-T-O 08 Dito 08 Kalau TikTok apa tuh Kak Agil Dito 08 Kalau Twitter apa tuh Kak Agil Dito underscore 08 Mantap Yaudah lah Don't forget to like, comment, and subscribe juga I'll see you guys in another Ngomel Bye Bye-bye Cintaku bukan di atas kertas Cintaku Salah Mantap Assalamualaikum Waalaikumsalam